Semakin dekat dengan pembukaan bintang takdir surgawi, waktu yang tersisa kurang dari sebulan. Semakin banyak orang jenius yang bermunculan. Masyarakat di dunia bulan pun turut gembira. Pada hari ini, sebuah perahu roh melesat melintasi langit dan turun dari langit. Itu bersinar dengan cahaya pelangi. Hukum memenuhi udara, dan ada aura misterius. Pemandangan mengejutkan ini tentu saja menarik perhatian orang lain. Banyak orang mengejarnya. Tentu saja, mereka hanya ingin tahu apakah ada pembangkit tenaga listrik raksasa lain yang telah hadir. Namun, seseorang menyebarkan berita itu. Ternyata beberapa orang telah mengikuti perahu roh itu secara diam-diam. Mereka melihat seorang wanita cantik berjalan keluar dari perahu roh itu. Dia seperti peri. Akan tetapi, mereka hanya melirik sekilas sebelum wanita bagaikan dewi itu menghilang. Mungkinkah seorang dewi telah turun ke dunia? Berita ini langsung menyebar ke seluruh dunia. Dewi kota suci manakah dia? Untuk sesaat, banyak sekali orang yang berdiskusi. Namun, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Penampilannya yang cantik membuat hati banyak orang berdebar-debar. Tak lama kemudian tersiarlah kabar bahwa sang dewi telah turun ke dunia bulan dan tinggal di sebuah gunung terkenal. Haruskah mereka mengunjunginya? Beberapa orang jenius langsung mendapat ide. Mereka harus memanfaatkan kesempatan yang bagus ini. Mungkin mereka bisa mendekatinya. Untuk sesaat, banyak sekali orang yang bersiap untuk mengunjunginya. Lin Suan dan yang lainnya tentu saja menerima berita itu. Beberapa orang juga sangat bersemangat. Kakak tertua, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Seseorang menyarankan. Lin Suan memikirkannya dan memutuskan bahwa itu baik-baik saja. Lagipula, tidak banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Dia juga ingin melihat wanita seperti apa yang bisa membuat dunia menjadi gila. Setan utara, Ruzilong, ayo kita maju bersama. Iblis utara berkata, aku tidak akan pergi. Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Naga merah sangat gembira. Baiklah, ayo pergi. Kita sudah makan semua daging di rumah emas baru-baru ini. Mari kita lihat apakah ada mangsa baru. Semua orang terdiam. Mereka semua akan melihat keindahannya. Tetapi Northrend Demon berbeda. Sungguh rakus. Setelah berdiskusi sejenak, Lin Suan bersiap untuk pergi bersama naga merah, Si Bufan, Gosli, dan beberapa murid kota tak tertandingi. Sebaliknya, Setan Utara, Kota Langit Air Tenang, Wang Xiaofeng, dan lainnya tetap tinggal untuk melanjutkan kultivasi. Danau Bulan Sabit merupakan tempat yang sangat misterius di dunia bulan. Ada sebuah danau berbentuk Bulan Sabit yang tertanam di tanah dan memancarkan cahaya terang. Di dekat Danau Bulan Sabit, tampak deretan istana. Istana-istana itu sangat megah, dan lampu-lampu di dalamnya berwarna merah terang. Di luar, ada lebih banyak lagi sosok yang bergerak. Ini adalah tempat di mana Sang Dewi tinggal sementara saat ia tiba. Ketika Lin Suan tiba, ekspresinya sedikit tidak wajar. Ini karena ketika dia pertama kali datang ke dunia bulan, dia datang ke sini. Kemudian, sesuatu terjadi antara dia dan putri klan bulan baru. Tiba-tiba sosok cantik itu muncul dalam pikirannya. Saat itu, meski hanya sekilas, dia sudah melihatnya dengan jelas. Wanita itu tidak akan datang ke sini, kan? Lin Suan bergumam pelan sambil melihat sekeliling. Sejujurnya, dia masih merasa sedikit bersalah. Bocah, apa yang kau cari? Tanya naga suci itu penasaran. Apa kau mencari mangsa? Mari kita lihat binatang iblis mana yang lesat dan kita akan membunuhnya bersama-sama. Semua orang terdiam. Lin Suan berusaha menutupinya. Ya, aku sedang mencari mangsa. Tapi ini terlalu biasa. Aku akan mentraktirmu daging naga. Itu adalah eksistensi teratas di antara binatang iblis. Daging mereka pasti lesat. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mulai meneteskan air liur. Naga merah itu melompat. F. Asterisk cek. Keberani makan daging naga. Benhuang akan bertarung denganmu. Dia menyemburkan api yang melahap seluruh area. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka baru ingat bahwa ini juga seekor naga. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan makan daging naga. Bagaimana dengan daging kilin atau daging phoenix? Mendengar ini, sang naga merah menganggup puas. Adapun orang-orang yang lewat, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua memandang Lin Suan dengan aneh. Siapa orang ini? Sombong sekali. Banyak dari mereka adalah pendatang baru, jadi mereka tidak mengenal Lin Suan. Barangkali mereka pernah mendengar legenda tersebut tetapi belum melihatnya secara langsung. Tentu saja, beberapa dari mereka gemetar dan hampir berlutut di tanah saat melihat Lin Suan. Lalu, mereka segera lari. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan istana dan bersiap masuk. Orang-orang di depan segera terbang ke kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Mereka menangkap seseorang dan bertanya. Ketika orang itu melihat Lin Suan, dia hampir menangis. Raja Iblis Agung, tolong ampuni aku. Aku tidak memprovokasimu. Apakah aku seseram itu? Wajah Lin Suan menjadi gelap. Mengapa reputasiku tidak begitu baik akhir-akhir ini? Dia berkata, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Ceritakan padaku apa yang terjadi terlebih dahulu. Bukankah mereka kesini untuk menemui Dewi? Mengapa mereka semua melarikan diri? Berita terbaru adalah Dewi akan pergi ke Danau Bulan Sabit, jadi orang-orang ini akan pergi ke Danau. Raja Iblis Agung, tolong ampuni nyawaku. Orang itu tampak menyedihkan. Lin Suan melambaikan tangannya. Pergi, pergi, pergi. Orang itu buru-buru lari seakan-akan dia telah diampuni. Danau Bulan Sabit lagi. Ekspresi Lin Suan agak aneh. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke tempat itu. Namun, si Bufan, Gosli, dan yang lainnya sangat tergoda. Ayo pergi, kakak senior Lin. Mereka segera terbang ke langit. Lin Suan hanya bisa mengikuti. Pada saat yang sama, sebuah berita menyebar diam-diam. Raja Iblis Agung ada di sini. Tidak mungkin, apa tujuan dia kesini? Apakah dia kesini untuk menangkap Dewi? Itu mungkin saja. Dia adalah Raja Iblis Agung di antara para iblis. Dia mungkin ada di sini untuk menangkapnya. Raja Iblis Agung ini sungguh menakutkan. Beberapa orang bingung. Raja Iblis Agung yang mana? Apakah dia sangat kuat? Mereka yang tahu cerita dibaliknya mengangguk. Sangat hebat. Siapakah Raja Iblis Agung? Katakan padaku. Orang-orang itu menggelengkan kepala. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya tidak bisa mengatakannya. Orang-orang yang baru saja tiba merasa bingung. Jika seseorang begitu menakutkan, mungkinkah dia bahkan lebih menakutkan daripada para jenius di kota suci? Danau Kresen. Malam itu bahkan lebih sakral dan cerah. Pada saat ini, di tengah danau, ada perahu roh tujuh warna yang mengambang di sana, memancarkan cahaya misterius. Di samping danau berdiri megah sekali patung-patung raksasa. Beberapa orang bahkan sudah mulai memasuki Danau Kresen. Beberapa orang juga mengeluarkan perahu roh lima warna. Beberapa orang memadatkan hukum di bawah kaki mereka, membentuk jembatan dewa yang terhubung ke pusat danau. Lin Suan dan yang lainnya juga datang. Ketika mereka tiba, mereka melihat orang-orang di sekitar mereka dengan panik bergegas ke tengah danau. Mereka terkejut. Siapakah Dewi ini? Dia mampu membuat orang-orang ini menjadi gila. Mereka terhalang. Gosli terkejut. Tidak peduli metode apa yang digunakan orang-orang di depannya, mereka semua terhalang. Cahaya tujuh warna membentuk penghalang, menghalangi semua orang. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil keluar dari perahu roh tujuh warna. Putri suci kami. Kami di sini hanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi bintang takdir surgawi. Kami tidak menyangka akan menimbulkan keributan sebesar ini. Salam, peri. Kami ke sini hanya karena mendengar tentang putri suci. Kami harap Anda bisa memberi tahu kami. Pada saat ini, bahkan para jenius itu sangat hormat terhadap pelayan kecil ini. Namun, mereka hanya menerima dua kata balasan. Tidak. 3.842 Hal ini menyebabkan semua orang menjadi gempar. Tidak mungkin, Dewi ini berpura-pura begitu. Huh, kenapa dia ingin menemuimu? Beberapa orang jenius tidak dapat menahan ekspresi mereka. Di antara mereka, seseorang berkata, bukankah Dewi ini agak terlalu tidak berperasaan? Benar, banyak di antara kami yang datang dari jauh. Tak peduli apapun, bukankah seharusnya dia memberi kita kesempatan? Gadis kecil itu hanya menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat semua orang menjadi gempar. Begitu banyak orang jenius yang datang. Mungkinkah mereka bahkan tidak bisa melihat wajahnya? Akulah inti dari kota Dewa Petir. Cepat pergi dan laporkan ini. Seseorang berdiri tegak. Di bawah kakinya ada lautan petir, membawanya. Dia luar biasa perkasa. Pelayan kecil itu mendengus dingin dan menolak menemuinya. Anda. Wajah jenius dari kota Dewa Petir itu langsung memerah. Sial, dia pikir dia pasti akan menemuinya karena dia adalah seseorang dari kota suci. Namun, siapa sangka sikapnya akan begitu mendominasi? Setelah itu, orang-orang dari kota seribu iblis juga datang. Bahkan orang-orang dari klan bulan baru juga mencoba. Akan tetapi, mereka semua menolak menemuinya. Bahkan kota suci tidak menunjukkan wajahnya. Deli ini benar-benar terlalu mendominasi. Mengapa saya merasa Raja Iblis Agung telah menemukan lawan? Kerumunan mulai berdiskusi dengan bersemangat. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Deli ini benar-benar memiliki kepribadian. Orang-orang di sekitar juga berhenti di tepi pantai. Ekspresi mereka jelek. Saat ini, mereka tidak bisa pergi maupun pergi. Lebih jauh lagi, tidak ada seorang pun yang berani mencoba dengan gegabuh. Ditolak sama saja dengan ditampar di muka umum. Mereka tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ruang di kejauhan hancur. Energi yang kuat menyembur keluar darinya. Itu adalah naga petir. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia bergerak naik turun di langit. Aura yang mengerikan menyebar ke segala arah. Apakah itu seekor naga? Banyak orang berteriak kaget. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa itu bukan naga. Naga petir itu hanyalah ilusi. Di atas naga petir itu berdiri seorang pria. Tangannya berada di belakang punggungnya. Petir menyambar seluruh tubuhnya. Matanya memancarkan aura yang tak tertandingi. Siapa orang ini? Banyak sekali orang yang berteriak. Itu karena auranya terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga membuat mereka khawatir. Mereka tidak menginginkan apapun selain berlutut. Orang-orang dari kota Dewa Petir juga berteriak kaget. Kakak senior tertua. Satu persatu, mereka semua mengelilinginya dan membungku hormat. Semua orang menghirup udara dingin. Mungkinkah ini adalah murid utama dari generasi kota Dewa Petir ini? Tubuh roh guntur. Lei Zen. Semua orang menjadi gila. Siapa yang mengira akan muncul karakter yang tak tertandingi seperti itu? Di pantai, para jenius itu merasakannya, dan mereka merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Apakah ini tubuh roh petir? Itu benar-benar terlalu kuat. Baik Duili maupun Si Bufan memasang ekspresi serius. Mereka bisa merasakan tubuh mereka akan ditembus oleh petir dari tubuh lawan mereka. Lin Suan juga mengangkat kepalanya untuk melihat. Matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Lei Zen. Pihak lain memiliki tubuh roh petir dan benar-benar kuat. Tidak heran kota Dewa Petir begitu percaya diri sebelumnya. Hanya saja dia tidak menyangka akan bertemu pihak lain di sini. Naga merah mendengus dingin. Ia sangat tidak senang. Apa yang ia pura-pura lakukan? Ia benar-benar berani menggunakan petir untuk berubah menjadi naga dan bahkan berani menginjaknya. Ia benar-benar mencari kematian. Penampilan Lei Zen sungguh mengejutkan semua orang. Lei Zen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memandang sekeliling dengan pandangan meremehkan. Seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada siapapun. Pada saat ini, kekosongan bergetar sekali lagi. Setelah itu, bulan turun dari langit. Itu juga bulan sabit, dan itu adalah perahu spiritual bulan sabit. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa danau bulan sabit telah terbang ke langit. Perahu spiritual bulan sabit itu memancarkan aura yang cemerlang. Begitu pula, ada sosok yang berdiri di atasnya. Sosok itu adalah seorang pria berbaju besi emas, dan auranya sangat kuat. Tubuhnya memancarkan keagungan tanpa batas. Siapa ini? Semua orang bisa merasakan bahwa aura pria berbaju emas ini juga sangat kuat. Salam untuk putra mahkota. Mereka dari klan bulan baru berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Apakah ini putra mahkota klan bulan bintang? Pihak lainnya sebenarnya juga datang. Wajah linsuan berubah dingin, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Menurut Gau Yue, putra mahkota adalah orang yang telah menentangnya berkali-kali. Terlebih lagi, putra mahkota tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan dunia manusia. Matanya penuh dengan niat membunuh. Putra mahkota tidak menyadarinya. Setelah dia muncul, dia menatap Lei Zhen. Pada saat yang sama, Lei Zhen juga menoleh, dan matanya berseri-seri. Tatapan mata mereka beradu di udara, dan kekosongan dalam radius 100 ribu mil runtuh dalam sekejap. Meskipun klan bulan baru dan kota Dewa Petir pernah bekerja sama sebelumnya, putra mahkota dan Lei Zhen merupakan para jenius ulung. Mereka tidak pernah menempatkan orang lain di mata mereka. Sekarang, mereka berdua benar-benar berselisih, dan aura mereka berdua tidak ada yang mundur. Menarik, Lin Suan menyipitkan matanya. Tampaknya lawan legendaris itu telah muncul. Dia bertanya-tanya apakah Kilin berkepala sembilan dari kota seribu iblis dan pangeran ketujuh dari klan gagak emas telah datang. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat mereka berdua. Namun, ada juga ahli dari dua kota suci yang datang. Di kejauhan, ada seorang pria bertubuh kekar, dan tubuhnya bersinar terang. Dia seperti seorang penguasa, dan dia tampak luar biasa. Dia pastilah seorang ahli dari klan seribu setan. Penampilannya juga mengejutkan. Pada saat yang sama, identitas ahli dari klan iblis ini tersebar. Ternyata itu adalah kuda naga, dan memiliki aura klan naga. Ia juga memiliki garis keturunan klan kuda surgawi, dan dapat dikatakan luar biasa kuat dan mengerikan. Kilin berkepala sembilan tidak datang. Lin Suan menatap kuda naga, dan matanya bersinar dingin. Dia dapat melihat bahwa aura kuda naga itu juga sangat kuat, dan jauh lebih kuat daripada binatang buas lainnya sebelumnya. Pada saat yang sama, ia melihat sekelilingnya dan menyadari ada sebuah kereta perang yang mendekat dari jauh. Kereta perang itu terbakar dengan api keemasan, dan seorang pria bermandikan api ilahi duduk di kereta perang itu, seolah-olah dia adalah dewa api. Kedatangannya membuat banyak orang menoleh. Apakah itu api ilahi gagak emas? Ini adalah seorang ahli dari klan gagak emas. Apakah dia pangeran ketujuh dari klan gagak emas? Semua orang bingung, bahkan mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menatap tajam pada sosok yang bermandikan api. Dia bisa merasakan bahwa orang ini sangat kuat, dan api di tubuhnya terlalu menakutkan. Itu seperti matahari yang berjalan di dunia. Kereta emas itu terbang cepat dan langsung mendarat di Danau Bulan Sabit. Kereta itu bersinar terang seperti matahari, dan sangat menarik perhatian. Ya Tuhan, para pakar terbaik kota suci benar-benar ada di sini. Kalau saja sang dewi tidak muncul tiba-tiba dan menimbulkan keributan, mungkin orang-orang ini hanya bisa melihatnya saat mereka memasuki planet takdir surgawi. Lin Suan dan yang lainnya juga terkejut. Mereka semua adalah musuh masa depan, dan pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa ada lebih banyak ahli. Mereka menyadari bahwa ada perahur roh lain di Danau Bulan Sabit. Benda itu membawa aura purba, dan seorang pria berjubah hitam berdiri di atasnya. Wajahnya sangat dingin, seolah-olah dia adalah Raja Iblis. Siapa ini? Semua orang berdiskusi. 3.843 Seseorang berseru. Dia adalah seorang ahli dari Great Desolate Mansion. Namanya Si Efeng. Meskipun dia bukan murid utama, dia tetap sangat kuat. Ya, aku tidak menyangka bahwa Great Desolate Mansion akan muncul. Aku ingat Lin Woody membunuh salah satu klon huang sisan di Sky Demon Overture Region. Hal itu membuat Great Desolate Mansion marah. Jika Si Efeng bertemu Lin Woody, itu pasti akan menjadi pertarungan yang menggemparkan. Semua orang berdiskusi dan beberapa wajah mereka berubah. Mereka tahu bahwa Lin Woody sudah tiba. Dia bersembunyi di antara kerumunan, tetapi dia belum menampakkan diri. Great Desolate Mansion, aku akan menghancurkanmu nanti. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Segalanya menjadi semakin menarik. Dengan begitu banyak orang jenius di sini, darahnya mendidih. Guili dan si Bufan berbisik, kakak senior Lin, kamu harus berhati-hati. Mereka mungkin akan mengincarmu. Lin Suan berkata, jangan khawatir, lebih baik mereka tidak menyerang. Jika mereka menyerang, aku tidak keberatan melenyapkan mereka terlebih dahulu. Munculnya para pakar yang tak tertandingi dan para jenius top menimbulkan kegemparan. Kali ini, semua orang percaya bahwa bahkan Sang Dewi tidak akan mampu menahan tekanan dan akan keluar. Semua orang memandang perahu spiritual tujuh warna di tengah danau bulan Sabit. Namun, perahu roh tujuh warna itu mengapung di sana dengan tenang. Tidak ada seorang pun yang keluar. Tidak mungkin, Dewi ini begitu sombong. Apakah dia pikir dia bisa menahan tekanan sebesar itu? Belum lagi para jenius lainnya, hanya fisik spiritual petir saja sudah cukup untuk menekannya. Memang, Lei Zen memiliki fisik yang istimewa dan merupakan murid utama generasi ini. Identitasnya sangat mengerikan. Ada yang sombong banget, sampai nggak mau keluar. Seorang kultifator dari kota Dewa Petir muncul. Huh, murid utama kita ada di sini. Apa kau tidak akan memberi kami muka? Kata sang kultifator dari kota Dewa Petir dengan dingin. Klan gagak emas, kota iblis segudang, dan rumah besar terpencil juga agresif. Ekspresi gadis kecil itu juga berubah. Dia harus mengakui bahwa penampilan aslinya ini sangat kuat. Dia hanya bisa memasuki perahu spiritual dan bertanya. Tak lama kemudian, si pembantu kecil keluar dan berkata dengan suara keras, Santo kita berkata bahwa karena semua orang begitu antusias, dia tidak akan mengabaikan mereka. Namun, bintang takdir surgawi akan segera terbuka, dan gadis suci kita tidak punya banyak waktu untuk berkultifasi. Bagaimana dengan ini? Mendengar hal ini. Kerumunan itu gempar, pihak lain tidak keluar. Selain itu, dia hanya melihat satu orang. He he, seorang pria lajang dan seorang wanita lajang di perahu roh. Mungkin sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. Seketika, mata banyak orang berbinar. Tentu saja, sebagian besar dari mereka menghela nafas. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Mungkin orang ini akan dipilih dari kota dewa petir, kota iblis, suku gagak emas, atau kota suci yang kuat lainnya. Benar saja, tubuh Ganoderma roh guntur melangkah keluar dan berkata dengan suara nyaring, berikan tempat ini kepadaku. Meski ini adalah diskusi, tidak ada ruang untuk keraguan dalam nadanya. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang dari kota dewa petir semuanya menegakkan punggung mereka. Murid utama mereka telah muncul dengan fisik dan garis keturunan yang luar biasa. Siapa yang akan mereka takuti? Namun, ekspresi beberapa pakar puncak lainnya tenggelam. Pangeran pertama klan bulan baru tertawa terbahak-bahak. Benarkah begitu? Tapi saya juga berharap mendapatkan tempat ini. Mengapa Anda tidak membiarkan saya memilikinya, Saudara Lei Zen? Saya bersedia menggunakan artefak Sein untuk menukarnya. Tak perlu dikatakan, itu adalah masalah besar. Artefak Sein adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan Sein. Di tangan orang-orang ini, itu hanyalah barang yang dapat dipertukarkan. Tak perlu dikatakan, kesenjangannya terlalu besar. Huh. Saya pasti akan mengambil posisi ini. Tidak seorang pun dapat merebutnya dari saya. Di atas kereta emas, sosok yang bermandikan api tampak menonjol. Suaranya dingin. Antara langit dan bumi, api berkobar. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kejeniusan suku gagak emas telah muncul. Dia berdiri, tidak memperlihatkan wajah apapun kepada Pangeran pertama dan Lei Zen. Di sisi lain, para ahli dari Great Desolation Mansion dan para ahli lainnya mencibir. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, mustahil bagi mereka untuk merebut posisi itu hanya dengan beberapa kata. Wajah Lei Zen menjadi gelap. Dia memiliki tubuh Ganoderma Roh Guntur dan merupakan murid utama generasi ini. Statusnya sangat mulia. Di kota suci, tak seorang pun bisa menolak undangannya. Namun, setelah keluar, dia menyadari bahwa ada banyak orang di dunia ini yang tidak menghargainya. Terutama ahli dari suku gagak emas ini. Sikapnya yang mendominasi membuatnya sangat tidak senang. Dia melangkah maju dan energi petir di tubuhnya menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Bagaimana jika saya ingin mengambilnya dengan paksa? Awan petir bergulung dan dao besar menyebar di bawah kakinya. Tampaknya pihak lain akan menggunakan kekuatannya untuk menekan yang lain. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mungkinkah para jenius top ini akan bertarung hebat hari ini? Memikirkannya saja membuat darah mereka mendidih. Apakah menurutmu aku takut padamu? Ahli dari suku gagak emas melangkah maju. Langit dipenuhi dengan api suci yang tak terbatas, melawan petir yang mengerikan. Namanya Jin Kongjue. Dia juga seorang jenius yang menakutkan. Aura mereka menjadi semakin kuat saat mereka saling beradu di langit. Pertempuran besar akan segera terjadi. Pada saat ini, pelayan kecil itu berkata, berhentilah berkelahi. Santa kita sudah terpilih. Kerumunan menjadi riuh. Sudah ada yang terpilih. Siapa ini? Lei Zen dan Jin Kongjue juga menoleh. Siapa ini? Mereka bertanya serempak. Pangeran pertama klan bulan baru, Si Efeng dan yang lainnya juga memperhatikan dengan saksama. Masing-masing dari mereka sangat percaya diri. Mereka mengira mereka tak tertandingi dan tak tertandingi di dunia. Pihak lain pasti akan mengundang mereka. Pelayan kecil itu melihat sekeliling dan bertanya, Apakah Lin Gongsi ada di sini? Tuan muda Lin. Semua orang tercengang. Bahkan Lei Zen, Jin Kongjue dan yang lainnya tercengang. Tidak ada satupun dari mereka yang bermargalin. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Mungkinkah itu Lin Woody? Kerumunan itu menjadi gempar. Mata beberapa jenius top dipenuhi dengan niat membunuh. Pelayan kecil itu mengangguk. Benar, dia Lin Gongsi. Apakah dia ada di sini? Wanita suci kita ingin bertemu dengan Lin Gongsi. Semua orang menjadi gila. Lei Zen, Jin Kongjue dan yang lainnya bersiap untuk memperebutkan tempat. Namun siapa sangka bahwa sang saintes bahkan tidak peduli dengan mereka. Ia hanya ingin bertemu dengan satu orang. Itu Lin Woody. Itu tamparan di wajah, tamparan di wajah. Benar saja, wajah para jenius top itu langsung menjadi gelap. Lin Woody. Sialan, orang ini lagi. Sebelumnya mereka pernah menderita kekalahan di tangan orang ini. Terlebih lagi, beberapa orang suci kecil telah gugur. Mereka tidak menyangka dia akan muncul dan bertanding dengan mereka lagi. Yang lebih menyebalkan adalah bahwa sang saintes telah memperhatikannya tanpa muncul. Dia bahkan ingin mengundangnya secara pribadi. Bukankah ini berarti mereka lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan pihak lainnya? 3.844. Bahkan Lin Xuan pun tercengang. Sejujurnya, awalnya dia ingin menyaksikan pertempuran hebat dan menganalisis kekuatan pertempuran Lei Zhen dan para ahli lainnya melalui pertempuran tersebut. Tetapi dia tidak menyangka dia ingin menemuinya. Siapakah Dewi ini? Mengapa dia ingin menemuinya? Lin Xuan waspada. Dia memikirkan banyak hal. Misalnya, ketika iblis wanita mengundangnya ke Istana Setan Langit. Dia gembira, namun dia tidak menyangka kalau itu adalah jebakan. Kali ini, apakah itu akan menjadi jebakan besar lainnya? Si Bufan dan Gosli, yang berada di sampingnya, juga tercengang. Kakak senior Lin terlalu kuat. Ya, itu patut ditiru. Ada begitu banyak ahli, jenius top, dan fisik legendaris, tetapi sang Dewi tidak peduli. Merupakan suatu kehormatan besar baginya untuk ingin bertemu dengan kakak senior Lin. Nak, keberuntunganmu dengan wanita sudah di sini. Cepatlah dan manfaatkan itu. Naga merah juga mengedipkan mata padanya. Lin Xuan memutar matanya tak berdaya, lalu berjalan keluar. Saat dia keluar, semua orang menoleh padanya. Beberapa dari mereka berseru. Itu adalah Raja Iblis. Dia benar-benar ada di sini. Beberapa dari mereka bingung. Siapakah orang ini? Apakah dia Lin Woody? Apakah dia kuat? Apakah dia lebih kuat dari konstitusi roh petir dan pangeran pertama serta yang lainnya? Mengapa sang Dewi ingin menemuinya? Tak lama kemudian, mereka mempelajari beberapa hal dari yang lain, dan langsung menghirup udara dingin. Dia adalah orang yang ganas. Tidak heran dia disebut Raja Iblis. Itu dia. Dia ada di sini. Para jenius dari kota Dewa Petir, kota seribu iblis, suku Gagak Emas, dan suku Singyue menyipitkan mata mereka. Mereka tidak menduga iblis ini ada di sini. Adapun Lei Zhen, cahaya yang sangat menakutkan meledak dari matanya saat dia menatap tajam ke arah Lin Xuan. Ruang di sekitar Lin Xuan hancur dalam sekejap, membentuk lubang hitam besar yang bergoyang-goyang. Orang-orang di sekitarnya mundur dengan panik. Itu terlalu menakutkan. Orang-orang ini mempunyai dendam terhadap Lin Xuan, dan mereka pasti akan bertengkar jika mereka tidak akur. Mereka harus segera menjaga jarak agar tidak terpengaruh. Lin Xuan mendengus dingin. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuatnya tampak seperti Dewa Perang yang tak tertandingi. Dia membekukan sebagian dunia. Tatapannya bagaikan bilah pedang surgawi yang menebas. Dia sama sekali tidak takut pada orang-orang itu. Kamu Lin Xuan, Lei Zhen berkata dengan dingin. Berani membunuh seorang jenius setingkat Dewa Petir sepertiku, nyali kau tidak kecil. Pangeran pertama mendengus dingin, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang tajam terpancar dari matanya. Adapun Jin Kongjue dari klan gagak emas, dia bahkan lebih kuat. Dia langsung turun dari langit dan tiba di atas Lin Xuan. Suaranya yang dingin terdengar. Bocah, beraninya kau membunuh anggota klan gagak emas. Berlututlah dan terima kematianmu. Kuda naga dari kota iblis juga melangkah maju, memancarkan aura iblis yang kuat. Aku ingin melihat cara apa yang berani kau lakukan untuk melawan kota seribu iblisku. Bahkan si efeng dari Great Desolation Mansion pun mengalihkan pandangannya. Tatapannya bagaikan dua bilah pedang hitam yang membelah kehampaan. Sudah berakhir, Lin Wu di dalam bahaya. Iya, sekuat apapun dia, dia tidak bisa menghentikan begitu banyak orang jenius. Hari ini, dia mungkin akan mati di sini dengan dendam. Siapa sangka dia ternyata berani keluar. Diskusi pun terdengar silih berganti. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Memang, Lin Xuan telah membunuh banyak jenius sebelumnya. Namun kali ini, mereka yang datang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini, mereka semua adalah jenius kelas atas. Baik itu bakat garis keturunan atau kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari Lin Xuan. Lin Xuan dapat melawan salah satu dari mereka. Namun, dengan lima orang yang menyerang bersama, dapatkah Lin Xuan melawan mereka? Belum lagi Lin Xuan, mungkin tidak ada seorang pun di dunia yang mampu menandingi mereka. Namun, penampilan Lin Xuan melampaui harapan semua orang. Dia pertama kali menatap Lei Zhen dan mencibir. Beraninya kau berbicara seperti ini padaku, nyalimu tidak kecil. Kau sedang mencari kematian, Lei Zhen sangat marah. Sejak kapan ada orang yang berani berbicara kepadanya seperti ini? Dia ingin marah, tetapi dia menyadari bahwa Lin Xuan sudah memalingkan kepalanya dan mengabaikannya. Lin Xuan mengalihkan pandangannya dan menatap pangeran pertama. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang tahu apa yang telah kamu lakukan. Terkadang, surga memperhatikan apa yang dilakukan manusia. Minggirlah dari hadapanku sekarang. Kalau tidak, aku tidak peduli apakah kau pangeran pertama atau pangeran kedua. Aku akan menjadikanmu satu jiwa di bawah pedangku. Huff! Wajah pangeran pertama menjadi gelap sepenuhnya. Dia begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Lin Xuan mengalihkan pandangannya lagi dan mendongak. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Tahukah keberapa banyak orang bijak dari suku gagak emasmu yang telah menjadi santapan lesatku? Lagipula, aku menyadari bahwa daging suku gagak emas milikmu sangat lesat. Jadi, kau sudah mati. Kau pasti akan menjadi santapan siangku. Ah! Jin Kongjue sangat marah. Lin Xuan benar-benar ingin memakannya. Pergi ke neraka. Dia menghentakkan kakinya dan golden crow feet yang mengerikan itu melesat turun bersama kobaran api yang mengerikan. Dalam sekejap, kobaran api itu menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hukum yang dipadukan dengan api ilahi menghadapi serangan secara langsung. Keduanya bertabrakan dan berubah menjadi lautan api yang menenggelamkan ruang. Gelombang yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, menyebabkan semua orang terus-menerus mundur. Pada saat berikutnya, Lin Xuan menarik tangannya. Darah menetes dari langit. Siapa yang terluka? Semua orang terkejut. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa telapak kaki Jin Kongjue telah retak. Darah segar mengalir dari atas. Berengsek. Jin Kongjue gemetar karena marah. Dia tidak menyerang lagi karena serangan sebelumnya telah mengejutkannya. Lin Xuan mampu melukainya. Sungguh mengejutkan. Lin Xuan biasa saja. Lin Xuan mencibir dan menatap Long Ma lagi. Apakah dia dari kota seribu setan? Mengapa? Apakah Kilin berkepala sembilan tidak datang? Bukankah dia punya sembilan kepala? Apakah dia ingin menjadi kura-kura berkepala sembilan? Bawa dia ke sini cepat. Long Ma sangat marah. Kau pikir kau siapa? Apakah kau layak menjadi kakak senior Kilin berkepala sembilan? Aku bisa membunuhmu. Kuku kakinya menghentak langit, menghancurkan kehampaan sejauh ribuan mil. Pada saat ini, ia bagaikan binatang buas yang tak tertandingi. Ia sangat menakutkan. Lin Xuan mencibir. Katakan pada kakak senior Mukilin berkepala sembilan untuk mencuci lehernya dan menungguku. Aku akan memenggal kesembilan kepalanya dan merebusnya menjadi panci sup. Kamu sedang mencari kematian. Long Ma sangat marah. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan ludah. Itu adalah angin iblis berwarna ungu. Angin itu sangat menakutkan. Angin itu seperti pilar cahaya yang menjulang tinggi ke langit dan langsung melesat ke arah Lin Xuan. Lin Xuan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia bergegas maju dengan tangan emas besar dan meraih ke depan. Dia langsung meraih angin iblis ungu di tangannya. Kemudian, dia menutup kelima jarinya dan angin iblis itu diremas menjadi bola cahaya ungu. Ia berputar di telapak tangan Xiao Chen, tidak dapat lepas dari telapak tangan Xiao Chen. Pada akhirnya, angin iblis itu padam di tangannya. Beraninya kepamer di hadapanku dengan trik sepele seperti itu. Lin Xuan mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan para ahli ini. Adegan ini membuat orang-orang di sekitarnya merasa seperti menjadi gila. 3845. Sial, bukankah Lin Woody ini terlalu kuat? Menghadapi begitu banyak pakar papan atas, dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia mengejek dan mencemoh mereka. Beberapa mata pendatang baru nyaris terbelalak keluar dari rongganya. Apakah ini raja iblis agung yang kalian bicarakan? Mengapa saya merasa dia begitu mengerikan? Apakah ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini? Sejujurnya, mereka semua mengira Lin Xuan sudah pasti mati. Namun sekarang, tampaknya Lin Xuan masih sangat kuat. Dia memang sombong seperti yang diisukan. Tapi apakah kamu pikir kamu masih bisa bertahan hidup sampai hari ini? Lei Zhen melangkah keluar. Pangeran pertama, Long Ma, dan Jin Kong Jue mengelilinginya. Kempat ahli ini tampaknya ingin bertarung. Apakah kamu ingin bertarung? Kakek Long ingin makan Golden Crow panggang hari ini. Sang naga merah menyerbu ke depan. Si Bu Fan, Gu Ili, dan orang-orang dari kota Ushuang juga datang ke sisi Lin Xuan. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Sejujurnya, mereka sangat gugup karena pemandangan ini bahkan lebih mengerikan daripada sebulan yang lalu. Jangan khawatir, Anda tidak perlu bertarung. Lin Xuan melambaikan tangannya, memberitahu adik-adiknya untuk tenang. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling. Apa? Kau ingin melawanku? Kau sedang mencari kematian? Bukankah aku sudah memberimu pelajaran beberapa waktu lalu? Siapa yang ingin bertarung? Silakan saja, tetapi Anda harus berpikir matang-matang apakah Anda sanggup menanggung konsekuensinya. Lin Xuan berkata dengan santai, tetapi ketika sampai ke telinga yang lain, itu seperti suara guntur yang tiba-tiba. Semua orang ketakutan. Mereka tidak akan pernah melupakan adegan Lin Xuan memimpin pasukan iblis surgawi dan membunuh semua orang. Faktanya, cukup banyak Little Saint yang gugur dalam pertempuran itu. Memikirkan hal ini, semua orang menjadi ketakutan. Benar saja, wajah Lei Zen, pangeran pertama, dan yang lainnya menjadi gelap. Pihak lain mengancam mereka. Nak, apa gunanya menggunakan kekuatan di belakangmu? Jika kamu mampu, gunakan kekuatanmu sendiri. Anda sama sekali bukan lawan kami. Lei Zen mendengus dingin. Pangeran pertama juga tampak meremehkan. Apakah Lin Woody seperti ini? Apakah dia pemalu seperti tikus? Dia bahkan tidak berani melawan kita. Dia hanya tahu bagaimana memanfaatkan orang-orang di belakangnya untuk mengancam kita. Lin Xuan tertawa. Kalian punya muka untuk membicarakanku. Tidakkah kalian pikir kalian adalah orang-orang jenius dan tidak memandang rendah siapapun? Mengapa kalian berempat harus bergandengan tangan untuk melawan aku? Hak apa yang dimiliki orang-orang tercela dan tak tahu malu seperti kamu untuk berbicara tentang aku? Kau sedang mencari kematian. Jin Kong Jue sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajah Long Ma juga muram. Pangeran pertama dan Lei Zen juga tampak tidak bersahabat. Dia memang fasi berbicara, tapi dia terlalu gegabuh. Pada saat ini, sosok hitam pekat di perahu bersisik hitam di kejauhan berbicara dengan dingin. Lin Xuan melirik ke arah pihak lain. Jika kamu tidak berbicara, aku akan melupakan keberadaanmu. Apakah kamu murid utama dari Grid Desolate Mansion? Lin Xuan melihat kekejauhan. Evil Wind mendengus dingin. Aku tidak butuh murid utama dari Grid Desolate Mansion ku untuk membunuhmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Bada hitam bangkit dari tubuhnya, dengan mudah menghancurkan kehampaan. Kamu bukan murid utama, jadi mengapa kamu tidak kabur? Kau hanya sampah. Apa kualifikasimu untuk berbicara denganku? Lin Xuan mendengus dingin. Semua orang jadi gila. Apa-apaan ini? Orang ini terlalu berani. Evil Wind merupakan pakar yang hebat. Semua orang hampir pingsan karena ketakutan. Wajah Evil Wind berubah dingin. Kau sedang mencari kematian. Dia melambaikan tangannya dan badai tak berujung melanda, menghancurkan langit. Ledakan. Lin Xuan tidak bergerak sama sekali. Cahaya kemasan keluar dari matanya saat dia menebas ke depan. Dua celah spasial besar terbentuk dan badai hitam itu pun tertelan seluruhnya. Lin Xuan mencibir. Siapapun yang ingin bertarung, silakan saja. Aku akan mengirimmu ke neraka lebih awal hari ini. Cahaya di tubuhnya sangat mengerikan. Membuatnya tampak seperti dewa perang berwarna emas. Semua orang memejamkan mata. Apakah pertempuran akan segera terjadi? Orang-orang di sekitarnya panik dan mundur. Pada saat yang sama, mereka sangat bersemangat. Namun, mereka kecewa karena tak seorang pun bergerak. Pada saat ini, tidak hanya Lei Zhen, Jin Kong Jue, Long Ma, tetapi juga yang lainnya, wajah mereka muram. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah para jenius ini takut? Atau mereka memang takut? Kenapa mereka tidak bergerak? Lin Xuan juga tersenyum. Bukankah tadi dia penuh percaya diri? Mengapa tak seorang pun bergerak? Benar-benar sekumpulan sampah. Bocah, teruslah bersikap sombong. Aku akan membiarkanmu melompat-lompat selama dua hari lagi. Saat kita memasuki planet Tian Ming, itu akan menjadi kematianmu. Lei Zhen berbicara. Dia kembali pada kesombongannya yang dingin, tangannya di belakang punggungnya sementara kilat menyambar tubuhnya. Di sisi lain, putra mahkota tersenyum. Membunuhmu sekarang terlalu mudah. Tidak akan terlambat untuk membunuhmu setelah kita memasuki planet Tian Ming. Benar, Long Ma, Jin Kong Jue juga mencibir. Saat planet Tian Ming terbuka, itu akan menjadi kematianmu. Sejujurnya, mereka juga ingin bergerak sekarang, tetapi mereka punya banyak kekhawatiran. Pertama, penampilan Lin Woody terlalu kuat. Mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat. Lagipula, bahkan jika mereka membunuhnya, bagaimana mereka akan menghadapi pasukan Istana Iblis? Mereka tidak ingin menimbulkan masalah seperti itu. Orang-orang Istana Iblis itu semuanya gila. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menunggu hingga memasuki planet Tian Ming. Planet Tian Ming bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Selain itu, pasukan Istana Iblis tidak akan bisa masuk sama sekali. Setelah mereka masuk, mereka akan membunuh pihak lain. Mereka tidak akan memiliki kekhawatiran sama sekali. Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka mencibir. Pada saat ini, pelayan di kejauhan berbicara, Lin Gongzi, Saintes kami telah menunggumu sejak lama. Kamu datang atau tidak? Lupakan saja, aku tidak akan pergi. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Bahkan Lei Zhen dan yang lainnya pun terkejut. Lin Woody benar-benar menolak mereka. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Orang harus tahu bahwa mereka telah melakukan segala yang mungkin untuk melihat wajah Saintes. Namun, Lin Woody sebenarnya menolak mereka. Sialan, orang ini berpura-pura. Sialan, aku benar-benar ingin disambar petir. Lei Zhen menggertakkan giginya. Jin Kongjue dan yang lainnya juga memutar mata mereka. Bahkan pelayan kecil itu tercengang. Kemudian, dia menggembungkan pipinya dan berkata, Apa yang kamu lakukan? Dia menggembungkan pipinya dan menatap Lin Xuan dengan tajam. Orang ini terlalu hina. Dia benar-benar berani menolak Saintes mereka. Lin Xuan hanya mengangkat bahu menanggapi tatapan marahnya. Sejujurnya, dia juga mengawasinya. Dia tidak berani memprovokasi kekuatan misterius ini dengan santai. Namun, pada saat ini, sebuah suara indah terdengar dari bejana roh tujuh warna. Ada apa, Lin Gongzi? Apakah kamu takut? Ini bukan kaisar pusat yang saya kenal. Lagi pula, orang ini benar-benar tahu gelarnya. Ini adalah teman lama. Tiba-tiba, sebuah sosok cantik muncul di benaknya. Mungkinkah itu dia? Mata Lin Xuan berbinar. Mendengar ini, Lin Xuan tercengang. Suara ini sangat familiar. Karena sang santa telah mengundangku, aku akan menerimanya dengan hormat. Dia melangkah maju dengan senyum cerah di wajahnya. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Lei Zhen dan yang lainnya hampir menjadi gila. Sial, kamu tidak mau masuk. Mereka awalnya mengira mereka punya kesempatan lagi. Namun, mereka tidak menyangka Lin Xuan akan berubah pikiran lagi. Orang yang sombong dan licik ini, cepat atau lambat akan kubunuh dia. Mata Jin Kongjue bersinar dengan cahaya yang terang-benderang. Long Ma dan yang lainnya juga sangat marah. Pelayan itu juga menatap Lin Xuan dengan tajam. Namun, dia diabaikan oleh Lin Xuan. Silakan masuk. Pelayan itu memimpin jalan dan menuntun Lin Xuan ke dalam bejana spiritual. 3846 Bagian dalam perahu roh itu sederhana dan tanpa hiasan. Perahu itu dipenuhi dengan wangi seorang gadis muda. Di depannya ada seorang gadis muda yang membelakanginya. Dia berdiri di sana dengan sebuah gulungan kuno di tangannya. Ketika dia mendengar suara di belakangnya, dia tidak berbalik. Suanger, kamu boleh pergi dulu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Lin Gongsi. Ya, gadis suci. Gadis kecil itu pergi, tetapi sebelum pergi, dia memperingatkan Lin Xuan untuk tidak bertindak berlebihan. Jika tidak, dia akan memberinya pelajaran. Lin Xuan tersenyum. Setelah Suang R pergi, hanya Lin Xuan dan gadis misterius itu yang tersisa. King Cheng, apakah itu kamu? Mata Lin Xuan dipenuhi kegembiraan. Gadis di depannya juga menolet dengan senyum yang indah. Kakak Xuan, sudah lama tak berjumpa. Itu benar-benar kamu. Hati Lin Xuan dipenuhi dengan kegembiraan. Benar saja, gadis cantik di depannya adalah murong King Cheng. Lin Xuan sudah lama tidak melihatnya sejak mereka berpisah di dunia roh sejati. Dia bahkan tidak punya kabar apapun tentangnya. Kemudian, dia bertemu Sen Jingkyu, tetapi dia masih belum mendapat kabar apapun tentang murong King Cheng. Dia tidak menyangka akan bertemu murong King Cheng lagi di sini. King Cheng, saudara Suan. Keduanya berpelukan erat. Setelah sekian lama, murong King Cheng mengangkat kepalanya lagi. Wajah cantiknya dipenuhi air mata. Lin Xuan menyeka air matanya. Gadis bodoh, apa yang kau tangisi? Apakah aku tidak datang? Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan membentuk formasi. Kemudian, dia menggendong murong King Cheng dan berjalan masuk. Di dalam tenda kembang sepatu, mereka menghabiskan malam bersama. Setelah bercinta, mereka berdua bercerita tentang masa lalu mereka. Saudara Suan, Anda telah menderita. Mendengar tentang pengalaman legendaris Lin Xuan, murong King Cheng sangat khawatir. Tidak apa-apa, aku sudah di sini. Lin Xuan mengusap wajah kecil murong King Cheng. Pada saat yang sama, dia juga terkejut. Murong King Cheng sekarang adalah anak ajaib dari kota suci. Selain itu, ia telah menarik perhatian Raja Bijak dan telah diangkat sebagai murid pribadinya. Dapat dikatakan bahwa statusnya sangat luar biasa. Kali ini, dia juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Planet Nasib Surgawi. Di luar, semua orang menunggu dengan cemas. Mereka ingin tahu apakah akan ada orang beruntung kedua setelah Lin Xuan keluar. Namun, setelah menunggu seharian penuh, mereka menyadari bahwa Lin Xuan masih belum muncul. Pada malam hari, orang-orang ini berdiri di tepi danau, hati mereka tenggelam ke dalam danau. Sialan, seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, dan ini sudah sehari. Apa yang bisa mereka berdua lakukan di ruangan yang sama? Mereka tidak dapat membayangkannya. Bahkan pelayan wanita itu pun tampak terkejut, dan tidak dapat menahan diri lagi. Khawatir bahwa putri sucinya mungkin dalam bahaya, dia pun menyampaikan pesan kepada Meng Hao. Lin Woody dikabarkan sebagai Raja Iblis. Suang, Er, jangan khawatir. Masuklah, jawab murong kinceng dari dalam. Setelah Suang Er mendengar ini, dia bergegas masuk. Sesaat kemudian, dia tercengang. Sialan, beraninya dia bersikap tidak hormat pada putri suci. Dia menyadari bahwa Lin Xuan dan murong kinceng sangat dekat. Lin Xuan bahkan menggendong murong kinceng di lengannya. Ah, sial, aku akan melawanmu. Suang Er menghunus pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin yang menyengat. Namun, murong kinceng berkata dengan suara lembut, Suang Er, jangan impulsif. Lin Gong Zi ini adalah orang yang kuceritakan padamu. Mendengar ini, Suang Er melemparkan pedang panjangnya ke tanah dengan suara berdenting. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia selalu berada di sisi murong kinceng. Tentu saja, dia tahu tentang masa lalu murong kinceng. Dia tahu bahwa murong kinceng memiliki kekasih. Dia hanya tidak menyangka kalau itu adalah Raja Iblis. Saudara Xuan, aku ingin menemanimu sebentar. Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menunggu bintang takdir terbuka bersama? Kata murong kinceng genit sambil memegang lengan Lin Xuan. Suang Er hampir ketakutan setengah mati. Sejujurnya, di matanya, murong kinceng selalu menjadi ratu yang dingin dengan bakat yang tak tertandingi. Dia peri yang dingin. Tapi sekarang, murong kinceng menunjukkan pesona yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Jika para jenius tak tertandingi di luar sana melihat murong kinceng seperti ini, mereka mungkin akan menjadi gila karena cemburu. Bukan hanya Lei Zhen dan yang lain di luar, tetapi beberapa jenius teratas pavilion Kunlun mungkin akan muntah darah karena marah. Benar sekali, mereka dari pavilion Kunlun. Murong kinceng adalah putri suci pavilion Kunlun. Pavilion Kunlun juga merupakan kota suci. Di luar ada beberapa adik laki-lakiku dan Rusilong. Aku akan mengirim transmisi suara dan memberitahu mereka untuk tidak menungguku. Lin Xuan mengirimkan transmisi suara ke orang-orang di luar. Naga Merah, si Bufan, dan yang lainnya tercengang saat mendengarnya. Naga Merah berkata, Bocah, apakah kau disandera? Dia sangat khawatir. Bagaimanapun, istana iblis pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Lin Xuan tersenyum dan berkata, Kamu terlalu banyak berpikir. Tahukah kamu dengan siapa aku? Aku dari kinceng. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di planet Tianming. Naga Merah juga terkejut saat mendengarnya. Murong kinceng. Lupakan saja, aku akan membiarkan bocah nakal ini bersenang-senang selama dua hari. Naga Merah melambaikan cakar naganya dan berkata, Pergilah, pergilah. Jangan khawatirkan bocah ini, dia tidak akan mati. Orang-orang di kota tanpa tanding tercengang. Pada saat ini, Perahu Roh Tujuh Warna berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan Danau Bulan Sabit, menghilang ke langit. Sial, Raja Iblis ini tidak mungkin ditangkap lagi, kan? Mungkin saja, lebih baik dia tidak kembali. Beberapa orang begitu marah hingga mereka menggertakkan gigi. Hanya Naga Merah yang tahu bahwa bocah nakal ini pergi bersenang-senang. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Wanita misterius dari domain itu bertemu Lin Woody, dan mereka berdua pergi sambil bergandengan tangan. Lin Woody ini terlalu menawan. Dia bahkan mengalahkan Lei Zen, Jin Kong Jue, dan Putra Mahkota. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Mereka terlalu terkejut. Tentu saja, ada juga yang mencibir. Dia ditangkap terakhir kali, kurasa dia tidak akan bisa kembali kali ini. Warga kota tanpa tanding juga khawatir. Namun, An Hong bergegas kembali tepat waktu untuk menjelaskan situasinya, dan warga kota tanpa tanding pun menghela napas lega. Apa yang terjadi di luar tidak ada hubungannya dengan Lin Xuan lagi. Saat ini, Lin Xuan dan Murong King Cheng bersama. Tidak perlu disebutkan betapa indahnya hari-hari itu. Dan hari ini, planet Tian Ming akhirnya akan dibuka. Di tengah keempat bulan, sebuah bintang misterius terbuka, dan memancarkan cahaya yang tak berujung. Pada saat ini, para elit di bulan juga bersemangat. Mereka akhirnya akan memasuki planet Tian Ming untuk menemukan takdir mereka. Setelah masuk, aku akan membunuh Lin Woody terlebih dahulu. Lei Zen berkata dengan berani. Di sisi lain, Kilin berkepala sembilan juga datang. Dia adalah pria yang tampan. Tubuh aslinya memiliki sembilan kepala, tetapi setelah berubah ke bentuk manusia, ia memiliki penampilan yang tampan. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Semua orang tahu bahwa sembilan kepala berarti ia memiliki sembilan nyawa. Ia praktis abadi. Ketika dia tiba, dia juga mengatakan akan memotong Lin Xuan menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, murid utama dari Grid Desolate Mansion juga tiba, bersama dengan beberapa elit teratas dari kota suci. Pada saat ini, mereka semua naik ke langit dan memasuki planet Tian Ming. Akan. Kota yang tak tertandingi, kota langit air tenang, dan yang lainnya naik ke angkasa dan terbang menuju planet Tian Ming. Yao Utara dan Naga Merah bergerak sendiri karena ada monster tua di samping mereka, Hei Xian. Hei Xian telah pergi saat Lin Xuan bertemu Murong King Cheng. Naga Merah memandang Hei Xian dan tersenyum. Kamu adalah seorang sage agung sebelumnya, jadi kamu pasti pernah ke planet Tian Ming sebelumnya. Saya tidak akan salah jika mengikuti Anda. Katakan padaku, di mana harta karun di planet Tian Ming? 3.847 Hei Xian memiliki ekspresi yang tidak terduga di wajahnya. Dia telah pulih sedikit selama periode waktu ini dan telah berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia tampak sangat misterius. Dia berkata, Tian Ming, aku tidak bisa memberitahumu. Murid, setelah kita masuk, kamu harus mengikutiku dengan saksama. Mendengar itu, Iblis Utara mengangguk. Naga Merah memuntahkan darah. Sial, dasar orang tua, kau tidak boleh bertindak terlalu jauh. Hei Xian tersenyum. Iblis Utara adalah muridku, jadi aku tentu akan membawanya. Mengapa kau tidak menjadi muridku juga? Kau ingin menjadi guru Benhuang dan memanfaatkanku? Tidak mungkin. Sang Naga Merah menggertakkan giginya karena marah. Baiklah, sudah waktunya. Ayo berangkat. Hei Xian melambaikan tangannya, dan mereka bertiga juga terangkat ke udara. Pada saat ini, semua orang bergerak. Di atas perahu roh, Lin Suan dan Murong King Cheng berdiri bergandengan tangan. Mereka menatap ke depan. Planet Tian Ming telah terbuka. Sekarang saatnya untuk masuk. Murong King Cheng menoleh dan menatap pelayan kecil itu. Suang, R, tunggu di luar. Gadis suci, kau harus berhati-hati. Suang, R tidak masuk ke dalam. Dia mengemudikan perahu roh dan menunggu di luar. Lin Suan dan Murong King Cheng berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju planet misterius di depan mereka. Pada saat berikutnya, mereka memasuki planet itu dan diselimuti oleh kekuatan misterius. Ini adalah dunia yang aneh. Sinar matahari bersinar dari atas seperti air terjun, dan aliran cahaya berputar-putar di sekelilingnya. Di kejauhan, binatang buas meraung. Pegunungan membentang hingga ke awan. Rumput dan pepohonan segar dan bersemi dengan cahaya spiritual. Lin Suan merasakan aura dau besar di sini sangat kuat. Jauh lebih hidup dibandingkan dunia luar. Ini pasti planet Tian Ming. Dunia yang sangat ajaib. Dia memandang sekelilingnya dan sedikit mengernyit. Selain sifat ajaib dunia ini, yang mengejutkannya adalah bahwa Murong King Cheng, yang berada tepat di sebelahnya, telah menghilang. Tampaknya mereka diteleportasi secara acak. Namun, dia tidak khawatir. Dengan kekuatan King Cheng, tidak akan ada masalah. Selain itu, cepat atau lambat mereka akan bertemu di planet Tian Ming. Lebih baik mencari tahu apa yang ajaib tentang planet Tian Ming terlebih dahulu. Di tempat lain, air terjun bintang tergantum di langit. Seorang wanita cantik muncul. Dia tidak lain adalah Murong King Cheng. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Kakasuan tidak ada di sisinya. Teleportasi acak. Goblin utara, naga merah, dan yang lainnya juga dipisahkan. Black Mountain juga ikut masuk. Melihat pemandangan di sekitarnya, tatapan mata yang berubah-ubah muncul. Akhirnya dia ada di sini lagi. Kenangan yang penuh nostalgia. Ia terbang ke udara dan menghilang. Tak lama kemudian, ia membentuk formasi mantra di pegunungan dan menunggu di sana. Semua orang secara acak diteleportasi ke berbagai penjuru dunia. Mereka semua takjub melihat pemandangan aneh di sekeliling mereka. Mengaum. Serangkaian seruan terdengar di antara langit dan bumi. Gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang, dan darah banyak sage bergolak. Para Skype Rite juga terkejut. Apakah ada kehidupan yang mengerikan seperti itu di dunia ini? Apa itu tadi? Seseorang berseru. Di Cakrawala yang jauh, ada sosok yang samar-samar. Sosok itu berwarna merah darah yang tak tertandingi, dan saat ia berjalan, sosok itu menghancurkan gunung dan sungai. Bahkan dari jarak jutaan mil, aura yang dipancarkannya masih cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri tegak. Planet Celestial Fate benar-benar berbahaya. Tidak heran tidak sembarang orang bisa masuk. Semua orang waspada. Mereka harus lebih berhati-hati. Di luar planet Takdir Surgawi, beberapa tetua kuat dan orang suci kecil juga menunggu dengan tenang. Akhirnya pintu itu terbuka. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan mampu memperoleh kehendak surga yang menantang surga kali ini. Hanya mereka yang berada di bawah alam Sein kecil yang dapat memasuki planet Takdir Surgawi. Tentu saja, jika Anda menekan kultifasi Anda, Anda juga bisa masuk. Namun, dalam keadaan normal, para penatua ini tidak mau masuk. Lagi pula, mereka pernah ke planet Takdir Surgawi dan memperoleh kehendak surga saat mereka masih muda. Lagi pula, mereka tahu bahwa hal itu sangatlah berbahaya. Ada keberadaan misterius di sana. Biasanya, mereka tidak berani menginjakan kaki di tempat ini. Eh, kenapa ada orang lain? Tiba-tiba seseorang menoleh dan melihat kekejauhan dengan ekspresi terkejut. Sebagian besar orang sudah masuk. Apakah ada orang lain yang datang dari jauh? Siapa orang ini? Mereka semua menoleh untuk melihat, hanya melihat seberkas cahaya hijau melesat melintasi kekosongan antara langit dan bumi seketika tiba di dekatnya. Apakah dia akhirnya ada di sini? Itu sungguh dekat. Cahaya bintang melesat di langit dan membentuk sosok yang cantik. Dia mengembuskan nafas dan memasuki planet Takdir Surgawi. Kalau tidak salah, gadis ini adalah gadis suci dari klan spiritual. Seorang tetua dari klan bulan baru mengerutkan kening. Orang di sebelahnya mengangguk. Ya, itu dia, Sen Jingkyu. Dia juga murid kota tanpa tanding. Tapi mengapa dia datang terlambat? Dia hampir tidak masuk. Saya tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang membuatnya terlambat. Meskipun dia juga mutiara seperti putri kita, aku tidak yakin dia akan mampu menyamai putri kita kali ini. Setelah sekitar satu hari, planet Takdir Surgawi akhirnya tersegel kembali. Selama kurun waktu ini, tidak seorang pun dapat masuk, dan tidak seorang pun dapat keluar. Pada saat yang sama, para jenius di dalam planet Takdir Surgawi merasakan perubahan dalam dao besar. Mereka merasa hukum mereka secara otomatis muncul dan berputar di sekitar mereka. Pada saat yang sama, mereka dengan jelas menyadari bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Bunga-bunga kabur bermekaran satu demi satu, memancarkan aura dao agung. Bunga dao. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak setiap orang. Bunga-bunga jalan agung juga muncul di sekitar Lin Suan. Ada empat bunga, tetapi yang keempat tidak seterang tiga bunga pertama. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kultivasi? Lin Suan adalah seorang kultivator lapisan keempat pertengahan, itulah sebabnya ia dapat memadatkan empat bunga dao. Sebagai murid utama kota suci, kota itu akan memberinya beberapa informasi sebelum dia datang. Dia juga memiliki beberapa informasi tentang planet takdir surgawi. Setelah masuk, bunga dao akan terbentuk berdasarkan hukum kultivasi seseorang. Bunga dao bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga semacam sumber daya. Seseorang dapat mengambil bunga dao milik orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Semakin banyak bunga dao yang dimiliki seseorang, semakin dalam pemahamannya terhadap hukum. Bahkan, pemahamannya terhadap hukum dapat ditingkatkan secara langsung. Terlebih lagi, planet takdir surgawi memiliki sesuatu yang sangat istimewa, gerbang perunggu. Tidak seorang pun tahu siapa yang menciptakan gerbang itu, namun gerbang itu sangat misterius. Membuka gerbang akan membawa seseorang ke tempat yang sangat aneh. Di dalamnya, seseorang dapat menggunakan bunga dao untuk ditukar dengan harta alam yang berharga atau buku petunjuk rahasia. Barang-barang di dalam gerbang itu sangat berharga. Beberapa bahkan sudah punah di dunia luar. Di luar planet takdir surgawi, mereka mungkin tidak dapat ditemukan di tempat lain. Itulah sebabnya mengapa banyak sekali orang yang mengincar gerbang tersebut. Oleh karena itu, pada tahap awal, seseorang harus merebut bunga dao untuk memperkuat dirinya. Pada tahap selanjutnya, seseorang harus bertarung memperebutkan batu takdir tiga kehidupan. Hanya dengan menginjak batu takdir tiga kehidupan, seseorang dapat melihat takdirnya sendiri. Oleh karena itu, baik pada tahap awal maupun tahap akhir, tragedi ini sungguh tak ada bandingannya. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Informasi ini terlintas dalam pikirannya, dan matanya memancarkan cahaya yang tajam. 3848 Ada dua pilihan untuk memburu orang lain demi bunga dao mereka. Pertama, mereka bisa membunuh lawan dan mengambil bunga dao mereka dengan paksa. Kedua, mereka bisa mengakui kekalahan dan mempersembahkan bunga dao mereka atas kemauan mereka sendiri. Ini adalah tindakan mempertahankan diri. Meskipun hanya orang jenius dan ahli yang diizinkan memasuki dunia astral kedua, jumlah mereka sangat banyak dan makhluk hidup pun tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, jumlah orang yang masuk kali ini tidak terbayangkan. Oleh karena itu, selama seseorang cukup kuat, mereka pasti dapat memperoleh bunga dao yang cukup. Di pegunungan yang dikelilingi oleh mata air spiritual, pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit. Salah satu pohon kuno itu tidak terlalu tinggi, hanya setengah meter tingginya. Namun, bentuknya sangat aneh. Tampak seperti seekor harimau ganas yang sedang berbaring di sana. Kali ini, itu adalah ramuan ajaib yang disebut ramuan harimau sejati. Ramuan itu tampaknya berusia 10 ribu tahun. Itu pasti ramuan kuno. Pada saat ini, tiga sosok turun. Ketika mereka melihat ramuan harimau sejati, mata mereka bersinar dengan cahaya yang membara. Hebat, saya tidak menyangka keberuntungan kita akan sebagus ini. Bagaimana kalau kita membaginya secara rata? Ketiganya tidak berasal dari sekte yang sama, tetapi mereka sangat dekat. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk membagi ramuan harimau sejati yang berharga itu secara merata. Ketiganya melangkah maju. Mereka tidak lengah, karena pasti ada bahaya di sekitar ramuan roh tersebut. Itu dijaga oleh monster atau formasi yang rusak. Seperti yang diharapkan, saat mereka mendekat, True Tiger Hair tiba-tiba bergoyang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Itulah hukum-hukum Dao Agung. Hukum-hukum itu saling terkait untuk membentuk bayangan harimau yang ganas. Kispiritual dari segala arah terkondensasi menjadi bayangan tersebut. Tak lama kemudian, mereka terbentuk menjadi monster besar. Tampaknya ramuan harimau sejati telah memperoleh kesadaran. Salah satu dari mereka berteriak kaget. Memang, bukan hanya hewan yang bisa menumbuhkan kesadaran. Bahkan tanaman pun bisa menumbuhkan kesadaran. True Tiger Hair jelas merupakan makhluk yang kuat. Tentu saja dia tidak akan membiarkan hal itu mengancamnya. Apa yang harus dipermasalahkan, itu hanya tanaman herbal. Salah satu dari mereka berjalan keluar dengan ekspresi meremehkan. Dia adalah seorang ahli tingkat pertengahan kelima. Dua lainnya sama. Lima bunga dao melingkari mereka, menciptakan pemandangan yang sangat kabur. Bergabung. Ketiganya menyerang bersama-sama, beradu dengan hantu harimau. Pertarungan itu mengguncang langit dan bumi. Ketiganya adalah para jenius yang sangat menakutkan. Jadi, ketika mereka bertiga bergabung, mereka dengan mudah membunuh hantu harimau itu. Lalu mereka bertiga menyeringai mengerikan dan berjalan menuju pohon kuno itu. Tabib harimau sejati kuno mencabut pohon itu dan berubah menjadi hembusan angin iblis, mencoba melarikan diri. Apakah Anda ingin pergi? Ikuti kami dengan patuh. Bisa dikonsumsi oleh kami adalah suatu kehormatan besar bagi Anda. Salah satu dari mereka menyerang dengan cambuk panjang, yang berubah menjadi ular python tak terbatas, memotong sebagian dunia. Dua orang lainnya juga menghentikannya. Ketiganya menutup tempat itu. Mustahil bagi pohon kuno itu untuk lolos. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Apakah itu True Tiger Ancient Medicine? Itu sungguh penemuan yang tidak terduga. Siapa itu? Ketiga ahli itu tiba-tiba menoleh. Salah satu dari mereka memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Siapa dia? Enyah. Beraninya keikut campur dalam urusan kami. Apakah harta karun ini merupakan sesuatu yang dapat Anda impikan untuk dimiliki? Dua orang lainnya pun mencibir. Sosok itu turun dari langit. Beraninya ketiga semut ini bersikap begitu sombong di hadapanku. Tiga ahli lapisan surgawi kelima tercengang. Apakah seseorang baru saja menyebut mereka semut? Mereka semua adalah ahli lapisan surgawi pertengahan kelima. Seberapa kuat mereka? Mungkinkah ada ahli lapisan surgawi akhir kelima? Mereka mendongak satu demi satu, dan tak lama kemudian, mereka semua tercengang. Ini karena kelima bunga dao di langit semuanya adalah kultifator stratum pertengahan kelima, sama seperti mereka. Bagaimana orang seperti itu bisa memenuhi syarat untuk menyebut mereka semut? Namun, ketika mereka melihat pihak lain, mereka ketakutan. Kamu Wang Xiao. Ketiganya gemetar dan mata mereka dipenuhi keterkejutan yang mendalam. Wang Xiao dari Thunder God City, murid inti. Dia sangat kuat dan pasti bisa masuk dalam peringkat lima besar di antara murid inti. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang dapat mereka tolak. Jadi ini saudara Wang. Ketiganya tersenyum sinis. Karena saudara Wang telah menyukai Wang Xiao, maka kami bertiga akan menghadiahkannya kepadamu. Selamat tinggal. Dengan itu, mereka bertiga berbalik dan ingin pergi. Di langit, seorang pria turun. Wajahnya sedikit pucat, dan matanya dipenuhi dengan dingin yang tak terhingga. Hanya kalian bertiga saja yang layak disebut saudara olehku. Apakah menurutmu aku membutuhkanmu untuk memberiku apa yang aku inginkan? Dia mencabut pedang kuno dan menebasnya ke depan. Sialan, jangan pergi terlalu jauh. Benar, meskipun kau kuat, kami bertiga belum tentu takut padamu. Ketiganya meraung dengan gila. Mereka menyerang bersama-sama. Jadi bagaimana jika kamu seorang jenius? Kita semua berada di alam yang sama. Tidak bisakah kami bertiga mengalahkanmu? Sekalipun mereka tidak bisa mengalahkanmu, mereka bisa pergi dengan tenang. Namun, mereka bertiga putus asa. Cahaya pedang menyala, dan mereka bertiga terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelum mereka meninggal, mereka tidak percaya bahwa pihak lain dapat membunuh mereka bertiga dengan satu tebasan. Mereka memang sampah. Wang Xiao menyingkirkan pedangnya dan mengulurkan tangannya. Di tangan petir, ada lima segel. Dia langsung menyegel obat kuno harimau asli, lalu mengambilnya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat berikutnya, dia melihat kekejauhan. Sudah waktunya untuk bertemu dengan kakak senior Lei Zen. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke depan. Di pegunungan lain, seorang pria perkasa menginjak naga petir dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak perlu bergerak sama sekali. Naga petir itu meraung ke segala arah dan langsung menghancurkan empat ahli alam kelima hingga berkeping-keping. Masih ada dua orang yang selamat. Mereka berlutut di tanah dan terus bersujud. Selamatkan nyawa kami. Tuan Muda Lei, kami bersedia menjadi budakmu. Kumohon. Kedua orang ini juga merupakan orang-orang kuat di luar sana dan dapat menyapu bersih suatu wilayah. Namun, di hadapan Lei Zen, mereka lemah bagaikan semut. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Lei Zen melirik mereka berdua. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak layak menjadi budaknya. Dalam sekejap, dua pedang petir muncul dan membunuh mereka berdua. Sampah sekali. Bunga dao di sampingnya berubah lagi. Sekarang jumlahnya menjadi lima puluh. Dengan kata lain, Lei Zen telah membunuh banyak ahli tidak lama setelah masuk. Hanya lima puluh bunga saja terlalu sedikit. Lei Zen melihat kekejauhan dan sedikit mengernyit. Menurut kecerdasan mereka, dengan memperoleh tiga ribu bunga dao dapat memadatkan teratai emas dao surgawi. Begitu teratai emas dao surgawi terkondensasi, ia akan membentuk koneksi misterius dengan hukum dunia ini, sehingga memperkuat hukum seseorang. Kecepatan kultivasinya akan begitu cepat, sungguh tidak dapat dipercaya. Akan tetapi, tidaklah mudah untuk memadatkan dao golden lotus karena tidak mungkin hanya membunuh dan tidak menukarkannya. Harta karun di balik pintu perunggu itu sangat didambakan. Oleh karena itu, beberapa ahli akan menukar bunga dao setelah mengumpulkan cukup banyak. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membentuk teratai emas dao surgawi. Namun, Lei Zhen yakin dia bisa melakukannya. Dia tidak hanya ingin memadatkan satu, tetapi dia ingin memadatkan banyak. 3.849 Fu Hongye dari kota Ushuang, seorang jenius yang cemerlang, konon telah memadatkan enam teratai emas dao surgawi. Saat dia berjalan, bunga teratai emas bermekaran di langit, disertai hukum langit dan bumi. Itu sangat kuat. Huang Shishan dari Great Desolate Mansion juga telah berhasil memadatkan lima teratai emas dao surgawi. Inilah yang tersisa setelah orang-orang ini menukarkan harta karun dan teknik kultivasi yang mereka inginkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa berkuasanya orang-orang itu saat itu. Adapun Lei Zhen, dia tidak menyangka kalau dia akan kalah dari Fu Hongye, Huang Shishan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk mengembunkan sedikitnya enam teratai emas dao surgawi. Jika memungkinkan, ia akan mencoba teratai emas dao surgawi ketujuh. Ia harus melampaui Fu Hongye. Lei Zhen menarik kembali pikirannya, tahu bahwa jalan yang harus ditempuhnya masih panjang. Ia harus bergegas dan menemukan lebih banyak orang untuk diburu. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar di kejauhan dan mendekatinya. Seseorang datang. Mata Lei Zhen berbinar, dan tak lama kemudian, dia tersenyum. Salam, kakak senior Lei Zhen, petir yang tak berujung berubah menjadi seorang pria, yang berlutut dengan satu lutut di kehampaan dengan penuh rasa hormat. Dia adalah Wang Xiao, yang telah menunjukkan keahliannya sebelumnya. Wang Xiao sangat kuat dan dapat membunuh tiga ahli dengan level yang sama dengan satu tebasan. Namun sekarang, dia sangat menghormati Lei Zhen. Orang dapat membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Lei Zhen. Karena Anda di sini, saya punya misi untuk Anda. Tolong beritahu saya, kakak senior. Kumpulkan orang-orang dari kota Dewa Petir. Anda akan memimpin sekelompok orang untuk menemukan Lin Woody. Begitu kau menemukannya, kirimkan lokasinya kepadaku. Aku ingin memenggal kepalanya sendiri. Kakak senior, dia hanya seekor semut. Apakah kamu perlu membunuhnya sendiri? Aku bisa membunuhnya. Wang Xiao mengangkat kepalanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Hantu pedang petir yang tak berujung melonjak di sekujur tubuhnya. Saya katakan bahwa saya ingin membunuhnya secara pribadi, dan saya akan melakukannya. Ya saya tahu. Wang Xiao berdiri dan mengeluarkan batu petir. Batu itu memiliki rune aneh, dan di bawah kendalinya, batu itu mekar dengan petir yang tak berujung. Bagaikan matahari yang bersinar terang, melayang di angkasa. Ini adalah sinyal untuk mengumpulkan para pembudidaya kota Dewa Petir. Setiap orang dalam jarak 50 juta mil dapat melihatnya, dan bahkan mereka yang lebih jauh pun dapat melihatnya. Orang-orang itu akan bergegas ke sini. Mengenai lokasi mereka yang terbongkar, mereka sama sekali tidak khawatir. Dengan Lei Zhen di sini, siapapun yang berani datang ke sini untuk membunuh mereka akan dikirim ke neraka. Lin Xuan juga mulai bergerak. Mata ilahi keberuntungan surgawinya bersinar terang dan menutupi seluruh area. Dia bergegas maju. Tiga juta mil jauhnya, dia mendarat. Ada tiga orang di depannya. Mereka sedang memburu binatang iblis. Dilihat dari penampilannya, dia mencoba mencuri darah pihak lain. Ketika mereka melihat seseorang turun, mereka menjadi marah. Siapa yang berani merebut sesuatu dari mereka? Lalu, mereka ketakutan. Raja Iblis Agung, tolong selamatkan nyawa kami. Raja Iblis Agung, kami bukanlah jenius puncak. Kami tidak layak untuk diserang. Ketiganya sangat ketakutan hingga hampir menangis. Sialan, kenapa dia bertemu Lin Woody di sini? Lin Xuan sedikit mengernyit. Tiga orang di tahap awal alam kelima dianggap sebagai jenius di dunia luar, dan bahkan dapat dianggap sebagai murid inti. Namun di tempat ini, hal itu agak kurang. Aku tidak akan membunuhmu, tapi serahkan bunga daomu. Ketiganya menganggup penuh arti dan bergegas menyerahkan bunga dao, berterima kasih kepada Raja Iblis Agung karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Memang, ini adalah hukum rimba. Yang kuat memangsa yang lemah. Tidak ada perbedaan antara yang kuat membunuh yang lemah dan menginjak semut. Bagi seorang tokoh kuat seperti Lin Xuan, hanya mengambil bunga dao saja sudah sangat baik. Mereka bertiga tahu hal itu, jadi mereka sangat berterima kasih dan segera pergi. Lin Xuan mengumpulkan 15 bunga dao dan merasakan perubahan di tubuhnya. Ada beberapa efek, tetapi terlalu lemah. Sepertinya dia membutuhkan lebih banyak bunga dao. Akan lebih baik jika dia bisa membentuk teratai emas dao surgawi. Terlebih lagi, Lin Xuan bahkan lebih penasaran tentang apa yang ada di balik pintu perunggu itu. Bersenandung. Dengan sekejap, Lin Xuan menghilang ke langit lagi. Lautan api memenuhi udara. Ada ratusan ribu gunung api di sini, masing-masing sangat mengerikan. Lava cair mengalir turun dari langit. Itu adalah lautan api, dan ada banyak rajurit atribut api di sekitarnya. Yang Hao juga ada di sini. Ia menduduki peringkat 10 besar di antara murid inti kota Ushuang. Kultivasinya sebelumnya juga memungkinkannya untuk menerobos ke lapisan surgawi kelima awal. Terlebih lagi, dia adalah petarung jarak dekat dan membutuhkan kekuatan yang semacam itu, seperti api matahari atau nyala api dari seratus ribu gunung api, untuk lebih meningkatkan garis keturunan dan fisiknya. Oleh karena itu, dia sangat gembira ketika datang ke sini. Ada banyak orang di sekitar yang memiliki ide yang sama dengannya, sekitar beberapa ribu orang. Di antara mereka, yang terkuat berada di tengah lapisan surgawi kelima, yang terlemah berada di akhir lapisan surgawi keempat, dan kebanyakan dari mereka berada di awal lapisan surgawi kelima. Orang-orang yang tersebar di berbagai daerah mulai mandi dalam api dan bahkan memurnikan kristal api. Tiba-tiba, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit seperti iblis dari gunung seratus ribu. Sial, siapa orang-orang ini? Jumlah mereka sangat banyak. Jumlah mereka terlalu banyak, seolah-olah ada seratus ribu tentara surgawi. Para orang suci di bawah semuanya mendongak. Yang Hao juga terkejut, memperlihatkan ekspresi terkejut. Tidak, ini bukan manusia, ini terbentuk oleh api. Siapa mereka? Sungguh kemampuan ilahi yang luar biasa. Ratusan ribu iblis api langsung menyegel gunung api. Beberapa sosok turun dari langit. Jumlah mereka tidak banyak, totalnya 13 orang, tetapi hukum api di tubuh mereka sangat mengerikan. Ada dua orang di depan, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu membawa pedang panjang berwarna merah menyala di punggungnya dan sangat tampan. Wanita itu mengenakan gaun panjang berapi-api, dan ada dua ular api melilit tangannya. Api yang disemburnya dengan mudah menembus kehampaan. Itu adalah klan ular piton api terbang. Seseorang berseru. Setelah yang lain mendengarnya, wajah mereka menjadi sangat jelek. Bahkan Yang Hao mengerutkan kening. Meskipun ular api terbang bukan dari kota suci, ia tetap merupakan klan yang sangat kuat di bawah kota suci. Terlebih lagi, ketiga belas ahli Flying Fire Piton di atas sangat kuat. Setengah dari mereka sebenarnya berada di tengah lapisan surgawi kelima. Khususnya, dua orang di depan bahkan lebih mengejutkan. Mereka berdua sangat terkenal. Pria dengan pedang panjang berwarna merah menyala di punggungnya disebut Cilin, dan wanita dengan ular api di tangannya disebut Si Wu. Keduanya adalah Genius Top yang terkenal. Pada saat ini, mereka berdua muncul bersama, yang benar-benar membuat semua orang merasa takut. Namun, ada juga beberapa ahli di bawah ini. Mereka mengerutkan kening dan bertanya, Aku ingin tahu apa maksud klan ular piton api terbang dengan menyegel tempat ini. Ini adalah tanah tanpa pemilik. Siapapun bisa datang ke sini. Jangan pergi terlalu jauh. Beberapa orang menonjol. Aura di tubuh mereka juga sangat kuat. Orang-orang di langit tertawa. Di antara mereka, Si Wu berjalan keluar. Dia memperlihatkan senyum. Tentu saja, kami ular api terbang tidak akan begitu mendominasi. Kami tentu ingin berbagi tempat ini dengan semua orang. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang menghela nafas lega. Bagus, kalau begitu, mereka tidak akan bersikap sopan. Beberapa orang ingin bertindak. Ribuan orang lainnya juga bersiap untuk kembali berkultivasi. Namun, pada saat ini, pria dengan pedang panjang di punggungnya, Cilin, berjalan keluar. Kami sudah menyukai tempat ini. Kami mengizinkanmu berada di sini. Bukankah seharusnya kamu juga mengungkapkan rasa terima kasihmu? Apa yang kamu inginkan? Seseorang bertanya. Cilin berkata, kami tidak menginginkan harta karunmu. Kami hanya ingin kamu membantu kami dengan satu hal. 3.850 Di antara 100 ribu gunung yang menyala-nyala, ada teratai api yang berusia hampir 20 ribu tahun. Apa? Teratai berapi berusia hampir 20 ribu tahun. Mendengar itu, mata banyak orang berbinar. Itu adalah harta yang tak tertandingi. Setelah memakannya, mereka mungkin bisa langsung maju satu tingkat. Namun, lebih banyak orang yang bingung. Mengapa pihak lain bersikap begitu baik? Yang Hao juga mengerutkan kening. Benar saja, Cilin berkata. Namun, sangat berbahaya untuk mendapatkan teratai api. Kita perlu semua orang bekerja sama. Siapakah yang ingin pergi dan mencari jalan? Banyak orang yang ekspresinya berubah. Sial, apakah mereka memperlakukan mereka seperti tikus percobaan? 100 ribu gunung berapi itu tampaknya telah ada selama puluhan ribu tahun. Mereka tampak sangat berbahaya. Mereka hanya aktif di wilayah luar. Siapa yang tahu apa yang ada di kedalaman? Mungkin hanya api yang mengerikan saja yang dapat membakar mereka menjadi abu. Kami tidak menginginkan teratai yang menyala-nyala. Kalian bisa pergi sendiri. Orang-orang itu berkata dengan dingin. Huh, klan ular piton api terbang mencibir. Itu bukan urusanmu. Sekarang, semuanya dengarkan perintah kami dan patuhi petunjuk jalan untuk kami. Jika tidak, kau akan mati dengan mengerikan. Akhirnya, mereka memamerkan taring mereka. Berengsek, orang-orang di bawah sangat marah. Ular piton api terbang sangat kuat, tetapi jumlah mereka hanya 13. Bisakah mereka melawan ribuan orang? Orang. Semua orang, bersatu. Jelaslah bahwa ada seorang pemimpin. Dia adalah seorang pria jangkung dengan api mengerikan di sekujur tubuhnya. Tubuhnya tampak terbuat dari batu, dan bahkan ada banyak retakan. Itu bukan retakan, tetapi semacam fisik. Di dalam celah itu, hukum api memancarkan warna yang lebih merah. Orang itu bernama Giant Lava. Ada dua orang lainnya. Salah satunya adalah seorang pria yang relatif muda dengan lingkaran api di bawah kakinya. Dia sangat perkasa. Yang satunya adalah seorang wanita setengah baya yang mengenakan jubah menyala. Auranya juga menakutkan. Ketiganya sangat kuat. Mereka bagaikan bintang yang bersinar di antara ribuan orang. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri. Ribuan orang di sekitar mereka mengangguk. Ya, benar. Mereka pasti tidak akan mencari jalan untuk mereka. Mencari kematian. Sekelompok semut berani melawan kita. Klan ular api terbang mencibir. Kalian bertiga adalah pemimpinnya, kan? Kalau begitu, kami akan membunuh kalian bertiga terlebih dahulu. Mari kita lihat siapa yang berani melawan. Snake dan Sedancilin tidak bergerak. Mereka hanya menonton dengan dingin. Di belakang mereka, seekor ular piton terbang menerjang keluar. Ia berubah menjadi seorang laki-laki layu, memegang pedang bermata dua di tangannya, yang dikelilingi oleh api. Matilah demi aku. Dia menyerbu ke bawah dengan kecepatan yang amat tinggi, menghancurkan kehampaan dalam sekejap. Huh! Jumo mendengus dingin. Api di tubuhnya membumbung tinggi ke langit dan hukum api di dalam retakan itu menjadi semakin mengerikan. Dia meninju ke depan seperti meteor, menciptakan lautan api yang panjangnya puluhan ribu meter. Ledakan! Ledakan! Membunuh! Lelaki yang turun itu sangat luar biasa. Pisau tajam di tangannya memotong api dan melesat ke sisi lahar raksasa. Setelah bertukar lebih dari seribu pukulan, Gourong memaksa lawannya mundur. Energi vital dan darah pria keriput itu bergolak. Tubuhnya retak dan dia batuk setegup darah. Secercah keterkejutan muncul di matanya. Ribuan orang berteriak kaget. Hebat sekali! Apa itu Flying Flame Piton Rache? Mereka tidak lebih dari ini. Benar juga? Apa yang perlu dibanggakan? Yang Hao juga menghela nafas lega. Sepertinya dia tidak perlu melakukan apapun. Berengsek! Pria keriput itu meraung marah. Api menyembur dari tubuhnya, dan sisik yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, begitu pula ekor ular piton raksasa. Tampaknya dia hendak bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, pada saat ini, Cilin berbicara. Kamu bisa pergi. Ya. Tubuh lelaki itu gemetar dan dia buru-buru mundur. Cilin keluar dan menunduk. Beraninya kau menyakiti ras ular piton api terbang milikku. Kau sedang mencari kematian. Dengan bunyi dentang, pedang api di punggungnya terlempar keluar dan dipegangnya. Dia menebas dengan pedangnya. Di bawah, pria dengan tubuh seperti magma itu juga meraung dengan gila. Dia secara alami tahu betapa kuatnya pihak lain. Karena itu, dia tidak menahan diri sedikitpun dan mengerahkan segenap kemampuannya. Tubuhnya dipenuhi aura api. Ada perasaan membelah langit dan bumi. Tinjunya menari-nari seakan ingin menerobos langit. Ledakan. Ledakan. Itu adalah tabrakan besar yang tampak seperti kiamat dunia. Orang-orang di sekitarnya sangat gugup. Tiba-tiba, mereka begitu ketakutan hingga hampir berlutut di tanah. Ternyata jurong telah jatuh ke tanah dan terbelah menjadi dua oleh sebilah pedang. Bahkan jiwanya pun hancur. Dia sudah meninggal. Dibunuh dengan pedang. Para anggota klan ular piton terbang sebenarnya sangat kuat. Seekor semut yang bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Cilin menyingkirkan pedang harta karunnya dengan senyum dingin di wajahnya. Ribuan orang lainnya tumbang. Sialan, biarkan aku yang melakukannya. Lelaki yang menginjak roda api itu pun bergegas mendekat. Tombak api muncul di tangannya dan dia menyerbu ke depan. Aku akan bermain denganmu. Si Wu melangkah keluar. Dua ular api di tangannya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi dua cambuk dewa yang menari tanpa henti. Setelah tiga gerakan, pihak lainnya dikalahkan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di pihak mereka, seorang ahli lainnya terluka. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah dan hampir mati. Orang-orang di sekitarnya hampir putus asa. Wanita parubaya ketiga melancarkan gerakan, tetapi dia juga dikalahkan. Semua orang menjadi gila. Bahkan tiga ahli hebat itu tidak sebanding dengan pihak lain. Sialan, ayo kita bersatu. Kita punya banyak orang. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan orang-orang ini. Mereka meraung dengan gila saat kekuatan mereka meletus. Yang Hao juga sama. Matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia tidak bergerak sebelumnya, tetapi itu tidak berarti kekuatannya lemah. Dia harus bertindak sekarang. Setidaknya, dia harus keluar dari situasi ini. Ribuan orang suci bergerak. Bahkan ras ular piton api terbang pun ikut bergerak. Tuan muda, silakan bertindak. Cilin berkata dengan hormat. Di dalam kehampaan, terdengar ledakan. Kemudian, api emas meletus selama sembilan hari, membentuk hantu golden crow yang besar yang menutupi langit. Ia mengembangkan sayapnya, dan bulu-bulu api yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, mengirim ribuan orang terbang. Sesaat terdengar segala macam jeritan. Ribuan orang suci meratap. Siapa itu? Kekuatannya terlalu kuat. Ia mengalahkan banyak orang dalam sekejap. Mereka mendonga dengan susah payah, dan sesaat kemudian, kulit kepala mereka mati rasa. Sungguh hantu yang mengerikan. Itu adalah kekuatan dari ras gagak emas. Tahukah Anda betapa dahsyatnya itu? Kalau tidak ingin mati, sebaiknya patuhi jalannya. Cilin mencibir. Di depannya, golden crow telah berubah menjadi seorang pria. Dia masih sangat muda. Ada cahaya dingin yang menusuk di matanya. Salam, tuan muda. Orang-orang dari ras ular api terbang buru-buru membungkuk. Meskipun pihak lain masih sangat muda, latar belakangnya mengerikan. Mereka harus menjilat dia. Karena di belakangnya berdiri seorang jenius yang menggemparkan dunia. Selanjutnya, ribuan orang menjadi tawanan dan dipaksa memasuki pegunungan seratus ribu api. Yang Hao juga ingin bergerak, tetapi dia juga terluka. Kekuatan golden crow di langit terlalu kuat. Dia sama sekali bukan tandingannya. Karena itu, ia hanya bisa mencari kesempatan. Kedalaman hundred thousand flaming mountains memang sangat berbahaya. Ribuan orang terpaksa mencoba satu persatu untuk menemukan jalan yang aman. Di antara mereka, ada yang salah melangkah dan terbakar menjadi abu. Ada pula yang separuh tubuhnya hancur dan selamat dengan luka serius. Pada akhirnya, mereka terbunuh oleh serangan pedang. Siapapun yang berani melarikan diri akan mati. Terima kasih telah menonton!